selamat menikmati Nah, apakah Ibu Hunter itu judi? Nah, namanya judi itu kan tutup mata guys Judi itu tutup mata Kalau judi itu gini, misalnya kita nebak nih Misalnya main slot gitu ya Atau main apa gitu Saya nggak pernah judi, saya nggak tau ya Kalau di tempat sini ada di Kalau ada dalam dutan itu ada namanya judi dadu Pluk, itu harus nebak Di putar-putar gini dadunya terus nebak nomor berapa Nah, itu kalau itu judi karena ditutup Kita nggak tau Mau nomornya berapa pun kita nggak tau Tapi kalau Ibu Hunter itu beda Ibu Hunter sebelum kita beli sahamnya Kita baca prospektus Kita baca berita-berita Terus kita cari tau manajemennya gimana Terus kita juga hitung juga valuasi Kita kira-kira itu mahal nggak sih? Nah, terus sektornya apa? Terus segala macem lah Ada prospektus itu udah lengkap kok Kalau teman-teman jadi Ibu Hunter Terus dia Terus Mas Brutu baca prospektus dengan jelas Terus, oh ini bagus nih potensi nih Terus kita beli Apakah itu disebut judi? Ya, harusnya sih nggak ya Nggak harusnya sih Nggak, jadi kalau misalnya itu pun masih dianggap judi Berarti definisi judi itu udah beda Mungkinnya seperti itu guys Nah, ini adalah Ibu saya guys Ini khusus Ibu Hunter Saya nggak beli saham lain selain Ibu Bahkan setelah saham ini listing Saya nggak beli lagi gitu ya Ini 6 saham ini Nah, inilah penghasilan waktu Ibu Sebenarnya guys ya Jadi istilahnya kalau menurut saya sih Ibu Hunter bukan judi Asal teman-teman itu Baca-baca prospektus dengan jelas Atau lihat-lihat YouTube Teman-teman kan banyak tuh Yang bahas saham-saham Ibu Pelajari dengan benar Nonton videonya Bener-bener tonton Jangan di skip-skip-skip gitu ya Terus apa namanya Baca juga sedikit-sedikit lah prospektusnya Gimana baru Mas Brutu memutuskan untuk beli Nah, itu saya yakin Kalau menurut saya itu bukan judi Nah, kita lihat disini teman-teman Nah, ini kan khusus Ibu nih Saya juga punya sekuritas trading nih Coba kita lihat ya Mas Bro ini di bulan 4 ya Ini pakai sekuritas saya yang lain Ini punya bingi saya guys Disini apa namanya Kalau di bulan 4 ini Sekuritas ini khusus buat Ibu juga Kalau di bulan 4 malah Ibu-nya cuma 2 ya Ya, pipa sama awan Tapi profitnya lebih gede Jadi 5,5 Di bulan 4 kita profit 5.500.000 Dengan modal 100 juta juga Sama Ya, 5,5 juta Tapi di bulan Kemaren Bulan 5 Itu malah 4 jutaan ya Padahal Yang Ibu-nya 6 Jadi istilahnya malah Apa namanya Justru lebih profitable Kalau Ibu-nya itu sedikit Tapi potensi gitu Kalau bareng-bareng itu Malah berentrok-bentrok Dan malah cualnya lebih kecil Pas Bro Nah, ini di bulan 4 Kalau di bulan 5 Ini juga buat Ibu Sebenarnya Ya, ini juga buat Ibu Tapi saya buat Istilahnya day trade juga Buat trading juga Jadi ini penghasilannya Lumayan guys Yaitu 9,9 Tapi ini campur ya Amat trading juga Dan ini modalnya sama juga Yaitu 100 juta Jadi setiap sekuritasnya Suka diisi 100-100 aja Biar istilahnya Lebih Gimana ya Kadang-kadang kalau kita itu Di saham itu Kadang-kadang kita itu Suka kalap Kalap itu maksudnya Kalau diisi Di satu-satu sekuritas itu gede Itu tau-tau kita Nggak sadar Kita haka-haka-haka gitu ya Porsinya kegedean Tapi kalau kita Istilahnya di pecah-pecah Jadi beberapa sekuritas Terus Di situ diisi Dikit-dikit gitu ya Jadi ya Habis menutup gitu Tapi kan Aslinya dari ketotalan Seluruh uang kita Di sekuritas itu kan Misalnya cuma 10% Atau 20% Jadi istilahnya lebih Lebih aman Kalau teman-teman itu Sekuritasnya itu Ada beberapa Seperti itu guys ya Nah yes Ya gitu guys ya Di bulan Mei ini Memang marketnya Agak sedikit Parah guys ya Kalau menurut saya sih Marketnya bukan sedikit Parah ya Memang parah banget ya Di Mei ya Di Mei bukan Maret ya Di Mei ini ya Di Mei ini Parah banget ya Marketnya di bulan 5 Nah semoga aja Nanti di bulan ini ya Bulan Juni Ya di bulan Juni ini Marketnya jadi Jauh lebih Bagus teman-teman Yang dari bandam nih Oke Mungkin kita jumpa Siti dari kita mas bro Dan Ibu antara Bukan judi ya L 462 L L L L L L L Terima kasih.